halo assalamualaikum ketemu lagi di channel ceritain official masih tetep di gurky kitchen nah hari ini kita mau masak kepiting asam manis nah ini dia kepitingnya disini ada kepiting rajungan ya rajungan terus ada nanas ada selenri dan daun bawang ada sauce tiram juga nah ini bumbu yang kita haluskan ada tomat cabai merah bawang merah dan bawang putih yuk langsung aja kita haluskan oke ya kita blender kita blender sampai bener-bener halus jadi sampai saus ya bunda ya nah nah sepertinya udah halus udah jadi saus masangnya gampang oh ya kita juga karena pengen lebih pedas rasanya bisa juga ditambah saus sambal udah deh langsung aja kita masak kita hidupkan dulu kita hidupkan dulu kompornya oke kita masukkan sedikit minyak goreng untuk menumis cukup kita tunggu minyaknya sampai panas dulu ya bund oke 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 bund langsung kita masukkan sausnya wangis aduk-aduk biar sampai matang dulu biar sampai matang dulu ya bund karena porsinya banyak jadi agak lama mendidihnya ini udah mendidih boleh kita tambahkan saus cabai karena suka agak pedas ya kita habisin aja satu botol ini ini kita masak petinya satu kilo setengah ya bund makanya bumbunya sebanyak ini oke lalu kita masukkan nanasnya masukkan masukkan nanasnya seperti ini aduk-aduk biar tunggu sampai nanasnya layu juga ya bund biar meresap rasanya kita diamkan sebentar dulu oke udah mendidih kita masukkan saus tiramnya ini fungsinya mengentalkan ya bund kalau pakai ini kalau pakai ini kentalnya bagus oke aduk-aduk 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 setelah itu langsung kita masukkan airnya bund masukkan air kira-kira setenggelamnya kepitingnya ya bund supaya mateng seperti ini cukup kita tambah garam nanti kita koreksi rasa kalau kelenggaran bisa ditambah dan seledri beserta daun bawang kita masukkan semua nanti dia kaldu seledri dan daun bawang ini yang buat rasanya beda bund lebih wangi lebih enak langsung aja kita masukkan kepitingnya masukkan semua seperti ini sampai tenggelam supaya daging kepitingnya masangnya sempurna ini ini tumpalkan sudah masukkan masukkan semua kita atur supaya semua kita atur tenggelam udah deh tinggal kita tunggu airnya susut sampai mengental kita koreksi rasa udah oke ya bund kita tunggu dulu oke bunda ini udah mendidih rasa udah kita koreksi kita tinggal tunggu sampai airnya bener-bener kering ini mendidih oke bunda airnya udah kering kita buat nyamak-nyamak aja ya nah seperti ini langsung aja kita taruh ke pinggan tadi ini kita matikan dulu apinya nah wuuu kepiting asam manis hmm hmm mulai 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 dilihat nah kita ambil nanasnya seperti ini oke ke tapi ternyata selamat menikmati semoga resep ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua bisa langsung dites ya bun resepnya oke tetap setia di channel carikan ofisial dari gurki kitchen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih